Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Set Topbox Jakarta Di depan saya disini ada Set Topbox Merek Mitsuyama Nah Merek Mitsuyama gak hanya Set Topbox ya Saya pernah lihat ini Ada merek lampu dan merek yang lain juga Kita lihat Bagian dusnya Sebagian sebelah depannya Ini sudah Cominfo, SNI TKDN, Full HD EWS PVR, HDTV, 1080, YouTube, TikTok Bagian sampingnya seperti ini Dan bagian belakangnya Seperti ini Bisa Untuk 3 TV, maksudnya apa? Nanti kita cek ya Oke kita unboxing aja dulu Kita dapat apa aja Di unboxingnya Ini Oh disini ada cara update Nah disini ada cara update ya Tinggal diikutin aja Kita buka halaman situs www.mitsuyama.id Oke Kemudian disini ada Buku panduan Kita dapat Remote 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 Nah Udah jarang Biasanya cuma dapat RCA Tetapi ini dapat Keduanya Jadi dapat kabel RCA juga Dapat HDMI juga Dan ini Set Topbox nya Tapi Tidak dapat baterai Tidak dapat baterai Tidak apa-apa Tidak dapat baterai Yang penting dapat Kabel HDMI Jadi seperti ini Mitsuyama Disini ada Ada HD TV Bagian Atasnya Dan ini Bagian Dibuat di Indonesia Oke Kita coba langsung ke TV ya Nah Disini dia udah Seperti ini tampilannya Udah cari channel Otomatis ya Pada saat Saya konek ke HDMI Udah otomatis mencari Jadi tinggal colok aja Oke Jadi tanpa perlu Setting-setting Dicolok Dia Kalau udah konek ke antena Dia langsung Mencari sendiri ya Tapi nanti kita Coba Buka menu ya Ini kalau udah kayak gini Biarin aja sampai selesai ya Oke Kita udah dapet 47 channel Walaupun baru 66% Tunggu aja Sampai 100% Oke Udah 97% Udah 100% Dan ini Sudah Berhasil Ke install Dapet 47 channel Oke Langsung kita Coba masuk ke Menu ya Nah Menunya Seperti Ini Dan kita Lihat dulu Sistem Informasinya Versi perangkatnya Versi perangkatnya Kera Gemini MXL608 WVT2SDK F2.41 Ya Ini ya Tadi kalau mau di update Juga bisa tadi Caranya Tinggal masuk ke www.mitsuyama.id Oke Oke nanti kita Coba Tes Buka Youtube ya Sebelumnya kita Ke edit saluran dulu Seperti biasa Kalau mau edit siaran Pindah-pindahin Siaran Itu tekan angka 2 ya Jadi di remote disini Tekan angka 2 Nah Ketika Sudah Agak ke atas Itu angka 2 nya Kita bisa tekan Oke Lalu kita Arahkan Ke Paling atas Caranya Mudah Ketika sudah Di angka 1 Kita lepas Kita tekan Oke Jadi kayak gini Misalkan SCTPmo Di nomor 2 Tekan oke Pada remote Maikin ke atas Lepas Pilih Indosial Tekan ke atas Lepas Ya jadi gampang ya Setelah Selesai di edit Channelnya Kita ke exit aja Ada Anda ingin menyimpan ya Oke menyimpan Kita Keluar aja Dia Sudah Urut yang kita mau ya Oke Coba tes perpindahan Antara Stasiun yang 1 Kayaknya Oke Lancar banget Lancar banget Oke Jadi gak ada jeda terlalu lama Biasanya ada Hitom sedikit Ini langsung ya Oke Sekarang kita Coba ke Dongle wifi ya Oke kita masuk ke Sini dulu Kita masuk ke Pengaturan jaringan Tunggu sebentar ya Saya ambil dulu Dongle wifi nya Nah disini ada Dongle wifi Kita coba masukin dulu ya Oke Kita ke Pengaturan jaringan Untuk memindai Kita klik ke bawah Nah Karena ini masih kosong Kita pindah ini Warna hijau Pada remote Tekan oke Eh sorry Tekan warna hijau disini Nah Dia akan cari Akan menemukan Wifi yang terdekat ya Kalau gak ada Kita update Update nya juga Pake tombol warna hijau Nah Disini Saya pake hp ya Saya simpan dulu Masukin password 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke nya Kita geser ke Oke Dan Menyimpan Ketika dia berhasil Dia akan ada Contreng disini Nah ada Contreng disini Berarti sudah berhasil Connect Kita langsung Exit Karena sudah berhasil Terhubung Kita masuk ke USB yang paling kanan Kita buka Internet Nah disini Sudah ada Youtube Youtube Extreme Tiktok WTV Kita coba dulu ya Ada menggogo juga Kita buka Youtube Apakah Youtube nya lancar Nah Kita Search aja Disini langsung Boleh Kita tes Taayu Kita oke No result Apakah Karena Kurang lengkap Coba Kita Tulis Upin No result Kenapa 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 Ini Coba Kita Youtube Kita Kita Coba Yang sudah Ada di Menu Coba Disini Kita Buka Salah Satu Kalau Menunya Disini Mau Coba Kita Search Aja Kalau Search Dari Sini Mau Nggak Ya Coba Kita Ulang Ketik Upin Kalau Tadi Kan Nggak Mau Kita Coba Dari Menu Youtube No result Apakah Harus Di Perbarui Dulu Kalau Baru Bisa Oke Nanti Kita Coba Perbarui Disini TikTok Coba Kita Buka TikTok Oh Dia Mau Langsung Loading Kebuka Tapi Layarnya Lebar Gini Layarnya Lebar Mengikuti TV Oke Kita Exit Dulu Nanti Kita Coba Perbarui Nah Tadi Kalau Di Perbarui Itu Tinggal Kita Masuk Ke Sistem Update Tadi Coba Kita Lihat Nah Nanti Kita Update Dulu Disini Perintahnya Cuma Untuk Masuk Ke www.mitsuyama.id Kemudian Masuk Ke Menu Download Atau Produk Pilih Program Set Tok Tep Tep Usb Oke Oke Nanti Kita Coba Oke Yang Pasti Ini Untuk TV Si Saya Suka Karena Perpindahan Dari Stasiun Satu Ke Stasiun Yang Lain Itu Dia Tidak Ada Jeda Lama Cukup Mudah Oke Cukup Sekian Review Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Berikut Sampai